Bermula hakikat mengenal diri itu tiga perkara Cara mengenal diri itu ada tiga Yang pertama mengenal asal kejadian diri Ini langsung diputus Kalau kita biasanya asal kejadian diri dari tanah gitu ya Oleh Dato' Kelampayan ya Langsung dipotong Asal kejadian diri dari Nur Muhammad SAW Nur itu makhluk Cahaya itu kemudian dizahirkan Allah menjadi empat panasir Ada tanah, ada api, ada air, ada udara Had rajin dan iblis pun tercipta dari nurnya Nabi Muhammad SAW Namun Nur yang mananya Nah ini yang jadi rahasia Di dalam kitab Daka'ikul Akhbar Dulu saya mengatakan ini kitab kumpulan kutis palsu Ternyata di dalamnya ada beberapa asrar-asrar maafat yang disembunyikan para ulama Mulailah kita sadar Tidak boleh menghina apa saja Orang pemaksiat pun kita tidak hina Pelai kitab yang dikaran oleh para ulama Di Daka'ikul Akhbar disebutkan Di dalam ruh Di saat seseorang memandang kepada Rasulullah Jika dia memandang kepada kepala Rasul Maka dia nanti di bumi akan jadi pemimpin Jika dia memandang dadanya Rasul dia nanti jadi apa Mandang tangannya Rasul nanti jadi apa Sudah disebut Maka semua pekerjaan kita ini Itu hanya ulangan dari apa yang kita pandang dulu di alam Saya duduk disini Guru-guru ada disini Jamaah ada di depan Semuanya menunjukkan apa yang dulu pernah kita lakukan disana Cuma mengulang Bedanya dulu ruh itu tidak laki, tidak perempuan Sekarang kita jadi laki Bukan perempuan Ada yang perempuan Tidak laki-laki Jadi bagaimana cara mengenal diri yang pertama Kita harus mengembalikan bahwa diri ini Berasal dari Nur Nabi Muhammad SAW Mencullah disitu kalam-kalam ilhami Kudsi Lagi-lagi seperti tadi Ini ilham yang didapat oleh para wali-wali Mereka mendengar Rasulullah bersabda di alam rohani Al-alam minni wa'ana minallah Alam lah dariku Aku dari Allah Maksudnya aku dari hembusannya nafas Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata di kitab Sirul Asral pun disebut Yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al Jailah ini Al-alam minni wa'ana minallah Dan sejenisnya ada kalimat-kalimat sejenis ini Seperti sabda Nabi SAW Kedua menyatakan dirinya dahulu daripada mati Jadi cara mengenal diri yang kedua Mematikan diri sebelum mati Mati apakah? Ini yang kita kaji malam tadi di Bumi Salawat Tapi karena tempat terbatas Kita bagi lagi lagi Sebenarnya saya belum pernah membaca kitab ini sebelumnya Kecuali judulnya Tapi tadi langsung kata Dalam waktu bersalawat Langsung selesai Dengan baca sana Setelah macam kita tabarukan Saya minta izin secara rohani Dan secara jasmani Jasmaninya tadi siap Rohaninya baru saja Ternyata isinya sama dengan Tori Khoasaman yang dulu saya ambil Waktu remaja Persis sama Dulu guru kita baca dua lafaz ini Matikanlah dirimu sebelum kau mati Matikan dirimu secara makna Secara sifat Jadi diri ini Ini tubuh Tubuh itu Allah tiupkan ke dalamnya Ruh Ruh itu membawa yang disebut sifat Bernamalah sifat itu Sifat ma'ani Pada Allah Ma'anawiyah pada kita Yang disebut mati ma'ani Matikan sifat ma'aninya Sifat ma'ani ada berapa Tujuh Coba disebutkan apa saja Kudra Iradat Ilmun Hayat Sama Basah Ma'ani milik Allah Tidak mungkin dimatikan Maka yang dimatikan Hanyalah sifat maknawiyah Kau nuhu sami'an Kau nuhu muridan Saya punya sama Sama pemberian Allah Sekarang samanya Cukup disimpan sebagai sifat Tapi tidak diaktifkan Mendengar Disebutlah Mati Makna Sifatnya Mati maknawiyah Itulah mati Sebelum mati Ini yang melihat mata Atau bukan mata Nih coba lihat Saya yang datang ke mata Bapak saudara Atau matanya yang datang ke saya Atau bukan dua-duanya Tapi ada cahaya Kenapa ada orang Coba mata dipejam Ingat Monas Kelihatan Berarti ada yang bisa melihat selain mata ini Coba pejam mata Ingat orang yang lebih cinta Sebentar aja Pak Buka mata Masih kelihatan Bisa Jadi semua kita sebenarnya bisa masuk ke dimensi itu Cuma tidak mau melatihnya Kita bilang halu Kalau halu Maka ilmu-ilmu Para awliya Semuanya halu Ini ada sok pemberantas halu Yang dia berantas Ilmu wali Mana bisa Jadi wali dulu Baru berhadapan Wali Allah Kecuali dia wali setan Kita gak tahu Kan wali dua Wali dua aja Kalau gak wali Allah Wali setan Wali rahman Wali syifat Dua Mungkin dia wali setan Masa ilmu wali Mau dihapaskan Kita ulangi Jadi ruh Itu punya sifat Sifat Dia tidak mungkin dimatikan Tapi sangat mungkin Sifat itu Dinonaktifkan Diistirahatkan Contoh sederhana Kalau kita rindu seseorang Kita pandang wajahnya di handphone Disapa oleh orang Jawab Gak terdengar Karena di saat itu Sama kita Tidak Sami'an Dia ada Sama'nya Tapi tidak Sami'an Kita sering menyebutkan Allah itu sama Ma'anawiyahnya Kaunuhu Sami'an Kaunuhunya Dicoret dulu Itu yang disuat Mati Ma'anawiyah Kaun Keadaan kita Mendengar Itu dikat dulu Dihabiskan dulu Sehingga tidak lagi Ia mendengar Bukan berarti Sifat samanya Ilang Gitu Kenapa kita tidak bisa Mendengar yang jauh Karena keberisikan Disini Sama Sifat Mendengar Yang ada pada ruh Dia tidak ada ruang Tidak ada waktu Kenapa Tidak bisa menembus Karena terhalang Oleh pendengaran Nah Pendengaran ini Pandangan yang ini Lisan yang ini Kudrot Yang ini yang harus Dilebur dulu Itulah Mutu Matikanlah Makna Wiyahmu Sebelum Engkau betul-betul Mati Secara Tobi'i Ataupun Isi Itu maknanya Mutu Kablaan Ini boleh disebut Dengan Ruknut Torik Rukun Torikah Nomor dua Coba kita lihat Kalim Bermula Setengah Daripada Mematikan Diri itu Seperti Dikatakan Dengan lidahnya Dan diiktikatkan Di dalam hati Dibaca Bagaimana cara Matikan Lisan berkata Wala Laku Walam Walam Tidalah Walam Muridun Tidalah Yang berkehendak Berirada Tidalah Yang alim Tidalah Yang punya Hayat Tidalah Yang mendengar Tidalah Yang memandang Tidalah Yang berkalam Pada Hakikatnya Kecuali Allah Ini sudah usul langsung Langsung usul Ini usul level 3 Ini usul pertama Kesadaran Nur Muhammad Kesadaran Nur Muhammad Kemudian usul yang berikut adalah Mematikan sifat Ma'ana Ulam